Saudara saksi, jadi di dalam keterangan saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin keberatan saudara atas konten video yang telah dibuat oleh keterdakwa yaitu antara lain disitu perkataan, pertama jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini, itu satu poin terus yang kedua, saudara juga menerangkan ada keberatan terkait dengan judul kontennya yaitu ada Luhut, ada Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya, Papua ada juga Jenderal Bin, ngehantam, itu judulnya keberatan yang kedua dan yang ketiga terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada pernyataan yang mengarahkan kepada saudara di analogikan sebagai seorang penjahat nah, saya ingin menggali lebih lanjut apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Aris Kasar ini adalah merupakan perkataan yang benar sesuai dengan data dan fakta atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar atau merupakan berita yang bohong sesuai dengan dakwaan kami pertama saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini coba tegaskan kembali apakah, coba ingat-ingat apakah saudara selama ini sampai detik ini saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua coba terangkan yang mulia saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya saya tidak ada waktu untuk itu dan janji saya pada diri saya memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara dan itu saya janji sampai hari ini dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024 seperti itu karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya sehingga kredibilitas yang kita bangun itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini disini ada perusahaan salah satunya adalah PT Toba Sejahtera apakah ada hubungan saudara dengan PT Toba Sejahtera? saya tidak tahu persis lagi karena saya jujur setelah saya masuk di kabinet saya tidak pernah mencampurin usaha lagi saya sudah pull out dari situ tapi sepanjang yang saya tahu tidak ada sama sekali nah tidak pernah tahu ya apakah PT Toba Sejahtera dan PT Toba Komdel Mandiri ini masih dalam satu induk perusahaan? anak perusahaan? sepanjang yang saya tahu tidak ada tidak ada apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Toba Komdel Mandiri ini pernah ada hubungan menjajahi bisnis kegiatan pertambangan dengan PT Madinah saya tidak tahu persis tapi tadi malam saya tanya kepada lawyer kami dia bukan lawyer legal kami di kantor itu mengatakan memang pernah ada orang mengaku-ngaku begini-begini tapi kami sudah tulis surat resmi tahun 2017 tidak ada hubungannya dengan kami dan surat itu saya kira ada secara legal formal memang tidak ada hubungan tidak ada sama sekali perlu dipertegas lagi tidak ada hubungan tidak ada sama sekali yang mulia dan itu ada surat bukti dua kali dikirimkan tertulis tahun 2017 2018 seingat saya ke alamat yang bersama petang waktu itu saudara sudah menjadi menteri saya sudah jadi Menko Menko Maritim pada saat itu sudah menjadi Menko Maritim nah saudara memang tidak pernah secara personal saudara tidak pernah apa namanya mengatur, mengurusi atau mengelola perusahaan ini secara langsung tidak pernah saya tidak pernah karena itu janji saya seperti saya tadi melaporkan yang mulia saya coba tentu setia kepada janji saya baik sekarang terkait dengan keberatan-keberatan yang lain yaitu menghubungkan antara relasi ekonomi dengan operasi militer nah ini operasi militer coba pertegas lagi saksi apakah operasi-operasi militer yang ada di Papua itu ya kan yang terjadi di Papua saat ini mulai dari operasi Nemangkawi dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam kajian cepat itu adalah merupakan bagian daripada kepentingan ekonomi dan pertambangan-pertambangan saudara saudara saksi jelaskan ya mulia tuduhan itu sebenarnya sangat menyakitkan lagi bagaimana saya bisa mencampur operasi militer di Papua apa garis pemandunya kalau saya dulu min kopor bukam saya memang memberikan mencampuri masalah kosong tapi tidak pernah selama saya jadi min kopor parves itu untuk memurus itu tidak ada jadi kalau ada tuduhan-tuduhan atau pikiran seperti itu yang mulia itu saya kira yang dicari-cari baik disini ada juga terkaitan fakta bahwa ada apa namanya kepentingan untuk membuka akses jalan ke lokasi tambang nah apakah jalan Trans Papua seperti yang kita ketahui seperti yang sekarang sedang digalakkan pembangunannya oleh pemerintah itu juga merupakan bagian daripada kepentingan saudara untuk bermain tambang disana saudara saksi silahkan jelaskan yang mulia itu terlalu naif lagi itu program Presiden Joko Widodo memang membuat Trans Papua itu jadi tidak ada hubungannya sama sekali ini tidak ada hubungan ya saudara saksi saya Yasir Neneyaman saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya